Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat merilis pertumbuhan ekonomi sulbar teriwulan 1 2019 tumbuh 5,21% secara year on year namun secara quarter to quarter pertumbuhan ekonomi sulbar teriwulan 1 2019 turun 8,30% Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat kembali merilis pertumbuhan ekonomi sulbar teriwulan 1 2019 teriwulan 1 tahun 2019 tumbuh sebesar 5,21% secara year on year hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BPS Sulbar Win Rizal dihadiri dinas terkait, awak media dan dilaksanakan di aula lantai 2 kantor BPS ekonomi sulawesi barat pada teriwulan 1 tahun 2019 jika dibandingkan tahun 2018 mengalami pertumbuhan 5,21% hampir semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif pertumbuhan tertinggi sebesar 10,38% pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum ekonomi sulawesi barat pada teriwulan 1 tahun 2019 secara key to key mengalami kontraksi sebesar 8,30% hampir semua lapangan usaha mengalami kontraksi namun pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha industri pengelahan sebesar 9,00% dan pada skala regional di kawasan Sulawesi, Maluku, Papua, Sulawesi Barat menempati posisi ke-8 di tahun 2019 ya, teriwulan 1 ya, kalau kita bandingkan terhadap kondisi yang sama ya teriwulan 1 juga di tahun 2018 ya, secara agregat naik ya 5,21% lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 10,38% akan tetapi lapangan usaha ini hanya berkontribusi 0,02% dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi sulbar dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Anius melaporkan